Pemirsa, saat ini saya sedang di acara BIMTEK Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES Masa Kabupaten Karanganyar yang diadakan oleh BISWAR MADES Kabupaten Karanganyar. Nah, gimana liputan hari ini? Kita simak bersama. Kita ini mau bangun rakyat. Rakyat kita itu harus kita berdayakan. Kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Nah, ekonomi kelihatannya bergerak tinggi. Yang mengatrol pertumbuhan ekonomi kita itu apa? Investasi. Kami 2,2 triliun itu nggak bisa naikkan apa-apa. Karena habis untuk konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah itu lebih banyak oleh pembelajaran-pembelajaran rutin untuk membiayai kesehatan pendidikan. Pendidikan 20 persen. Kesehatan 10 persen. Yang lain-lain ganji dan sebagainya. Infrastruktur. Kami butuh sekitar 239 miliar. Hanya untuk membalikkan pada keadaan standar. Tidak naikkan menjadi lebih baik. Kami belum mampu menyediakan duit sekian itu. Yang bisa kita lakukan itu hanya mempertahankan supaya pemerintahan ini hidup. Yang mengembangkan tumbuh itu masyarakat. Masyarakat butuh apa? Butuh iklim yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif. Sama dengan di desa. Panjeleran punya masyarakat desa. Mereka butuh apa? Butuh daya beli. Daya beli supaya punya daya beli apa? Butuh penghasilan. Butuh penghasilan apa? Butuh usaha. Usahanya dua modal. Modalnya tidak kode gede. Level-level masyarakat tidak butuh banyak-banyak. Yang bisa meng-cover itu siapa? BNB ini. Berikutnya adalah liputan BIMTEK peningkatan kapasitas pengurus Pundes Masa Kabupaten Nengkara Kanyar. BimTEK peningkatan kapasitas pengurus Pundes Masa Kabupaten Nengkara. Terima kasih.